Halo selamat pagi ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara membongkar Samsung G3 Pro ataupun G3 30G seperti itu dituliskan seperti ini ini kalau seandainya ada masuk air mau ganti baterai, ganti USB Charge, ganti volume ataupun ganti baterai, ganti fingerprint jadi kita harus lakukan pembongkaran secara full ini kita akan cara membongkar mesin ataupun bezel tengahnya saja karena untuk bongkar LCD nanti kita bikin tutorial cara bongkar dan ganti LCD OPPO G3 Pro seperti itu, nanti ini kita bagi part-part ataupun bagian-bagian seperti itu langsung saja kita tutorialkan kalau misalnya kita mau langsung bongkar mesinnya kita hanya butuh obeng plus saja langsung saja kita bongkar ini baut agak banyak sekali ini baut sudah kita bongkar semua selanjutnya kita akan memisahkan antara bezel tengah dan koper belakang jadi kita bisa gunakan kuku kalau misalnya tidak ada bisa gunakan karakter untuk bongkar bagian tengahnya saja dulu seperti ini sudah terbuka sedikit bisa kita gunakan bekas kartu SIM card ataupun bekas ATM karena kalau menggunakan kuku mungkin agak sakit seperti ini pastikan semua bakunya lepas terlebih dahulu seperti ini terbuka untuk on-off kan di bagian bawah jadi on-off di sekililingnya jadi bautnya banyak sekali satu dua seluruhnya kita akan memisahkan antara koper belakang dan bazil tengah ataupun dudukan mesinnya seperti itu tetapi SIM cardnya tadi kita lupa lepas terlebih dahulu karena kalau tidak dilepas akan nyangkut jadi kita lepas terlebih dahulu ini sudah terbuka seperti ini jadi kita langsung bisa mengerjakan kalau misalnya handphone kita mau ganti baterai tinggal kita lepas saja baterainya kita congkel paksa kalau misalnya baterainya kembung ini sama untuk A5 ataupun G7 Pro G14 itu sama itu konstruksinya sama untuk caranya juga sama seperti itu itu harus bongkar LCD terlebih dahulu ataupun mau ganti mic beserta konektor handset seperti itu ataupun juga kalau misalnya hanya sekedar ganti on-off ataupun suara nada dering saja kita bisa ganti ini saja ini untuk nada dering untuk nada dering beserta on-off ya gabung di bagian sini pada untuk volume ini ada fleksibel saja seperti itu jadi cukup mudah sekali di bagian koper belakang hanya ada polymer lada dering dan volume power seperti itu jadi selesai untuk koper jadi kalau misalnya kita mau ganti baterai cukup sampai di sini saja kita tinggal lepas baterainya kita congel saja seperti itu nanti kita bikin tutorial dan lain hal kalau misalnya ada masuk air jadi kita harus bongkar lagi ini ada baut lagi 2 1 2 ini untuk nempel di mesin seperti itu jadi kita buka lagi baut yang hitam ini ini 1 ini baut yang ke 2 jadi cuma ada 2 buah baut setelah baut terlepas seperti ini jadi tidak langsung setelah-setelah kita buka mesinnya kita lepas dulu untuk fleksibel yang pertama adalah fleksibel USB bukan USB ini untuk handset kemudian ini fleksibel baterai seperti itu jadi sudah selesai untuk melepas semua fleksibel pertama fleksibel mic dan konektor handset dan baterai kemudian bisa kita langsung lepas saja nah ini nah seperti ini nah ini sudah lepas untuk bagian mesinnya seperti itu jadi pada saat ini kita sudah selesai untuk membongkar mesin G3 ataupun G3 Pro itu sama lalu seandainya ada masuk air kita lepas lebih dahulu untuk kamera utama kita lepas di kamera belakang kita lepas jangan takut tertukar karena dia beda untuk soketnya jadi aman ini semuanya sudah selesai kita buka disini platnya tidak bisa kita buka ini tidak bisa kita buka tidak bisa kita buka jadi sampai disini kita bisa langsung hair dryer untuk mesinnya kalau misalnya ada masuk air kita hair dryer sebagian mesinnya kalau misalnya tidak ada dryer bisa kita panaskan di suhu misalnya ini setika listrik kita taruh seperti ini saja kita balik seperti itu kemudian kalau sudah kering bisa kita sikat menggunakan sikat gigi yang kering seperti ini jadi sudah 3 kali kita keringkan hair dryer ataupun jumur kita sikat bekas air ataupun karat yang bekas air yang sudah mengeras seperti pasir bisa hilang seperti itu dilakukan tanpa menggunakan cairan jadi murni hanya kita keringkan saja seperti itu terutama di bagian konektor charger biasanya sering karat kalau misalnya ada masuk air di sekitar sini ini soket soketnya ini kita harus bersihkan semua ini soket baterai ini soket kamera ini kamera ini LCD seperti itu disini biasanya sering kalau misalnya ada bekas air biasanya shot di bagian sini jadi kita harus keringkan dahulu kemudian kita sikat menggunakan ini kita lakukan sampai 3 kali seperti itu biar betul-betul kering seperti itu setelah selesai bisa kita pasang kembali sesuai sewaktu kita bongkarnya tadi ini biasanya kalau kita lakukan cepat untuk pembongkaran kalau dia masuk air jebur itu biasanya akan kembali normal lagi tidak mengganti alat nah itu yang pertama yang kedua untuk pembongkaran kalau misalnya full pembongkaran mesin itu resiko LCD cukup rentan sekali jadi hati-hati untuk melakukan pembongkaran karena LCD rentan sekali pecah seperti itu kalau kita tidak hati-hati bisa pecah jadi kita harus sudah siapkan uang penggantian LCD seperti itu karena penggantian LCD itu mudah tapi harganya yang mahal seperti ini selesai kita pasang seperti waktu kita bongkar tadi bisa kita baut terlebih dahulu baut lepaskan yang di yang takut salah untuk bautnya itu beda dengan di bagian atas yang banyak tadi itu beda bautnya warnanya hitam kemudian pendek seperti itu kemudian deratnya halus jadi tidak mungkin tertukar seperti itu ini hanya dua buah baut saja kalau ganti baterai tidak perlu bongkar mesin cukup di sini saja ini kemudian kita pasang untuk fleksibel baterai ini baterai baterai tanam bukannya tanam sebenarnya ini ada soket di bagian dalam bisa kita ganti-ganti seperti itu kemudian fleksibel mic kita lepas saja seperti ini kita tekan ini untuk ini selesai jadi tahap selanjutnya kita akan pasang ke koper mesinnya kalau misalnya ada masuk air di soket fleksibel mic kita bersihkan juga kemudian di fleksibel baterai di baterai kita bersihkan supaya jangan sampai ada air dan di bagian sini kalau misalnya ada karat bisa kita kerik di bagian sini juga kalau misalnya ada karat bisa kita kerik seperti itu untuk memastikan kalau itu kita benar-benar kering seperti itu dan kita pasang lagi seperti ini ini cukup gampang nah untuk pemasangan LCD cukup mudah tidak perlu kita bongkar seluruhnya tinggal kita tempel saja dari luar seperti itu nah ini kita tinggal baut semua sudah selesai jadi pembongkarannya sudah hampir selesai sudah kita anggap selesai saja ini ini kita baut dua saja sudah kita anggap selesai untuk LCD tinggal kita pasang saja seperti ini tapi kita butuhkan lem karena lem adalah untuk menglem LCD nya lcd masih bawaan handphone seperti itu nah di bagian tengahnya tidak ada lem jadi aman seperti itu jadi untuk pemasangan LCD nanti kita tutorialkan ini selesai kita anggap selesai baut kita pasang LCD kemudian kita tutup gunakan ini nanti kita bikin tutorial untuk cara bongkar pasang LCD seperti itu ini sudah kita anggap selesai untuk cara pembongkaran Samsung G3 Pro apabila ada masuk air ataupun penggantian seperempat yang lain seperti itu kemudian ini bisa bermanfaat bagi teman-teman jangan lupa subscribe share like and comment seperti itu bisa bermanfaat mohon maaf video ini hanya sebatas informasi saja jadi untuk keberhasilan adalah tergantung dari teman-teman sendiri untuk mengerjakannya jadi ini hanya sebagai informasi saja mudah-mudahan bisa berguna ataupun bermanfaat salam sukses